Jangan pernah tinggalkan, bangun tidur, minum aja itu terus. Anda mau kerja gitu kan, malam mau tidur, minum itu. Allahu Akbar, efeknya luar biasa, karena isi kurkum minum semua itu. Itu semuanya, kalau boleh saya katakan, bahan-bahan di situ tuh, itu menguatkan imun kita lah. Ya, dalam Islam itu ada, dalam pengobatan Islam ya, ada namanya, penyebab penyakit itu, akibat terlalu banyaknya lendir, lendir. Ya, terlalu banyaknya lendir dalam tubuh. Maka, saya beberapa kali sudah saya posting itu. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit, mungkin yang sekarang masih bertugas aktif, katakanlah menangani rumah sakit, rumah sakit, ujungan, atau dimanapun, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah tinggalkan rempah-rempah ya, yang bisa membuang lendir. Yang sudah pernah saya share waktu itu. Ya, paling sederhana itu, ada beberapa resepnya. Kalau yang paling sederhana itu adalah bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang sama kapulaga. Ya, bunga lawang sama, bunga lawang tahu ya, bunga lawang sama kapulaga. Ya, kemudian, atau kalau enggak juga Anda bisa pakai jahe lengkuas serai. Nah, itu resep buang lendir tuh. Kenapa? Lendir itu masalah. Kalau Anda yang kerja di ICU ya, kan jadi masalah tuh lendir. Nah, pertanyaan lendirnya dari mana gitu kan. Ini yang sering-seringnya itu orang enggak aware. Ya, lendirnya muncul dari makanan-makanan yang bersifat dingin atau lembab. Salah satunya minyak-minyakan. Kan, jadi kalau mau kerja di rumah sakit, kadang-kadang mungkin di klinik, saran saya jangan Coto Makassar dululah. Jangan Coto Makassar dulu. Kenapa Coto? Coto kan ada santannya. Coto ada minyaknya juga. Makan di kita, nanti pulangnya aja. Sebab nanti muncul lendir dari situ. Udah Coto Makassar, tambah lagi dengan nasi. Nasi juga lembab lagi, dingin lagi. Jadi kalau mau makan Coto Makassar, ya goyonan saya dulu. Ambil itunya apa? Jeruk nipisnya. Yang jeruk nipisnya diambil satu mangkok gitu kan. Minta air, apa namanya, air putih ya, hangat kepada yang di restoran itu. Jeruk nipisnya diperas-peras, bawa madu dari rumah aduk-aduk. Minum segelas, minum dua gelas. Sampai badannya udah cukup dengan air, nah kita pulang dari tempat Coto-nya. Ini goyon aja. Ya gitu, makanan-makanan membentuk lendir ya. Tadi, kayak tadi minyak-minyakan, tepung-tepungan, ya. Kemudian juga makanan-makanan olahan. Dan yang menarik, bapak-ibu sekalian, ya. Bapak-ibu pernah, semoga sudah, tapi mungkin belum ya. Makanan terbaiknya penduduk bumi ini sebenarnya sudah dicampaikan oleh Rasulullah di, yang itu sudah ada di surga gitu kan. Jadi gini. Nabi menyebutkan adalah ada beberapa jenis makanan atau minuman di surga. Ya, ada jahe, ada susu, ada khamar. Coba, di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Ya, khamar itu kan makanan atau minuman fermentasi. Ya, khamar itu. Kan dibuat, kalau di Daman dulu orang buatnya pakai, apa, batang kurma, dibelah, kemudian masukin air, kemudian dimasukin kurma di situ, dipendam sekian lama. Dia jadi fermented, fermentasi. Nah, saya sempat baca kemarin di salah satu forward line dari teman-teman, itu Korea itu salah satunya, salah satunya keberhasilan mereka ya. Saya dapat data dan perbandingan itu juga karena masyarakat Korea itu kan tidak pernah lepas dari makan satu makanan mereka yang namanya kimchi. Kimchi itu kan makanan fermentasi. Ya, kimchi itu makanan fermentasi. Dan sebenarnya kita punya makanan fermentasi di Indonesia. Namanya apa? Tempe. Tempe itu kan fermentasi. Tapi sayangnya, bakterinya menderita. Kenapa menderita? Karena digoreng tempenya. Tempenya digoreng, dikasih minyak, makan pakai coto, ya udah lendir semua jadinya. Gak tahu saya di sana, makan coto-nya pakai tempe gak sih? Jadi kalau mungkin secara simpel gitu kan, Bapak Ibu yang bekerja, yang gak bekerja juga, terus sekarang itu Masya Allah ya. Pagi-pagi itu bikin, apa itu namanya, bubur tempe. Saya pernah bikin, saya pernah buat. Tempe itu, sekarang ada potong-potong dadu kecil-kecil gitu. kemudian masukin dalam mangkok gitu kan, ini secukupnya aja lah. Lalu taburin madu, kasih garam Pak Ibu. Itu coba dimakan pagi-pagi, Masya Allah. Luar biasa itu efeknya kebadan. Menyangkan dan menguatkan imun. Kenapa? Kita harus pahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa 80% sistem imun kita itu kan adanya di pencernaan. Maka benerin pencernaan. Jangan, jaman sekarang ini, di saat kondisi kayak begini, jangan lemahkan pencernaan lagi. Kayak mungkin yang minum yang suka masih, apa ya, minuman kemasan gitu kan, atau mungkin minuman tinggi gula, minuman olahan, yang tidak sehat, itu Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, efeknya kebarian akan melemahkan. Minum itu tuh, apa tuh namanya, yang jahenya makhasa tuh, sareba. Apa? Apa ini? Saraba. 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 Minum saraba, makannya pisang rebus, jangan pakai pisang goreng. Sama aja ya. Iya kan? Saraba, oh itu Masya Allah, luar biasa itu. Ya jadi, tapi sarabanya, saraba, ya sarabanya itu, jangan pakai kental manis ya, pakai yang gula aren, pakai yang madu, sana kan pakai kental manis, pantai Losari itu. Pakai santan juga dok. Kenapa? Ada yang pakai santan juga. Pakai santan oke. Oh ya. Santan, coba baca pelitiannya, itu bagus sekali, asal jangan dipanaskan. Oh oke. Kalau Anda pernah lihat, dalam postingan saya, namanya golden turmeric latte. Golden turmeric latte ini pakai santan. Pakai santan, pakai kunyit. Nanti bisa Anda pakai, itu salah satu minuman terbaik, untuk pencernaan. Jadi santan itu, saya pernah share waktu itu, waktu saya postingnya, itu luar biasa, efeknya. Apalagi santannya, Anda, apa tuh ya, postingan saya waktu itu, ada makanan di Medan itu. Dari teman saya cerita, jadi beras sih itu, beras mentah ya, nggak usah dimasak, nggak usah ditanak, itu direndam sebentar dalam air, bersihkan beras organik tentunya, kemudian di blender, dihancurin, terus direndam dalam santan. nanti dibuat, apa, kayak bola-bola apa-apa gitu. Itu makanan terbaik untuk jantung itu, subhanallah. Asal jangan santannya dipanaskan, kayak rendang. Ya gitu loh. Itu maksudnya Allah. Jadi kalau sudah ngerti ilmu itu gampang. Jadi sekarang kan gini, Anda ngobatin, ngerapi, atau ngerawat pasien, jangan justru Anda yang justru malah, menjadi lemah dengan itu semua. stres fisik, stres pikiran, kan stres. Maka kalau sudah stres fisik, stres pikiran, Anda harus cari, apa boosternya. Dan Allah sudah ciptakan, Allah sudah ciptakan. Allah ciptakan. Itu semua di bumi Indonesia ini, di mana tempat kita diciptakan, itu kalau bahasa saya, sperpatnya sudah ada. Itu yang saya share kemarin itu, yang di postingan saya yang terakhir ya, ada jahe, ada serai, ada kayu manis, ada apalagi itu, yang baca itu. Jahe, kayu manis, serai, kemudian, ada enam itu, power of sick itu. Itu Pak Bu, rutin aja minum Pak Bu. Masya Allah, luar biasa ke badan efeknya itu. Ya mau tidur, bangun tidur, minum aja itu terus. Anda mau kerja gitu kan, malam mau tidur, minum itu. Allah ku akbar. Efeknya luar biasa, karena isi kurkumin semua itu. Itu semuanya, kalau boleh saya katakan, bahan-bahan di situ itu, itu menguatkan imun kita lah. Enggak usah cerita alkaloidnya panjang lebar, itu kebiasaan orang-orang farmasi yang ngurus. Tapi intinya adalah, enam bahan tadi, itu kalau boleh saya sampaikan, coba mulai dirutinkan tiap hari. Buang lendir, ya, karena itu memang saya sengaja, saya atur, sehingga jahenya, jahe sama seraihnya lebih banyak. Oh, temulawaknya, kayu manisnya, sama satu lagi, apa tuh ya, lupa ya. Ya itulah, pokoknya enam bahannya itu. Ya, gitu. Nah, baik, bagus sekalian, jadi kalau boleh saya katakan, sebenarnya kayak sekarang ini ya, kalau mungkin bahasa kita itu, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Ya, kalau anak-anak negeri ini, katakanlah, kembali ke apa yang Allah udah ciptakan di negeri ini, subhanallah, saya katakan, penyakit degeneratif di negeri ini, ini bisa sangat-sangat berkurang. Karena, di luar emergensi, kalau emergensi, kita bolehlah, katakanlah, menggunakan teknologi, tapi kalau degeneratif, kembalikan saja kepada Islam. Saya pernah sampaikan, kalau orang dimotivasi untuk puasa, orang dimotivasi untuk berbekam, orang dimotivasi untuk mengurangi makan, selesai degeneratif itu. Nah, masalahnya sekarang, yang ngomong pun, katakanlah, perawatnya, atau dokternya, juga obesitas, gitu kan, repot lah. Jadi ya, kalau boleh saya katakan, ini kerja bareng, kita bersama, ya, Bapak Ibu baca risetnya, baca risetnya, kita tahu ada, kalau mungkin sekarang ada empon-emponan, segala macam gitu kan, Indonesia juga dengan kaya, dengan rimpang-rimpangan, ada rempah, ada rimpang, itu Allah, kalau negeri ini kembali ke situ, itu menjadi solusi semua, sebenarnya. Ya, ada temu lawak, temu putih, temu mangga, ya, temu hitam, macam-macam itu, subhanallah. Ya, itu obatnya sebenarnya. Makanya kalau boleh saya katakan, kemarin saya sempat, rapat sama, kemenkes gitu kan, disitu saya bilang, kayak itu kadang-kadang, kalau ada orang tanya, dokter, bagaimana keamanan dengan kunyit, bagaimana keamanan dengan jahil, segala macam ditanya. Saya bilang sama mereka gini, udah lah, kita ver-veran aja lah, saya bilang. Ya, maksud saya gini, coba kasih info ke saya, itu menjawab itu, saya bilang, nggak usah pakai data yang ribet-ribet lah. Coba kasih tahu ke saya, anak-anak negeri ini, yang keracunan, minum jahe, minum kencur, minum temulawak, minum apalagi segala macam lengkuas, nggak ada datanya. emak bapak kita, dan yang malum minum itu aja, sehat-sehat aja nih, minum sarabah lah, segala macam. Ya kan gitu kan? Ini sekarang tiba-tiba, ujuk-ujuk ketakutan luar biasa, dengan jahe, dosisnya berapa? Nggak juga orang minum jahe, sehari sekilu. Ya kan? Minum jahe sejempol, dua jempol kunyit, ya seruas, dua ruas, selesai. Dan dosis mereka itu kan, dosis maksimalnya kan panjang, Pak Bu. Dosisnya kan paracetamol. Paracetamol setahun saya, dosis maksimalnya 5.000 miligram. Ya? Kalau kita bicara kunyit, coba baca kurkumin. Kurkumin itu bisa sampai 250 gram loh sehari. Kita nggak sadar aja, dari makanan pagi kadang-kadang, kalau tempat-tempat yang biasa sangat familiar, dengan bumbu-bumbuan, kan dari makan pagi kadang-kadang sudah penuh dengan bumbu. Masya Allah kan? Jadi nggak usah khawatir juga. Dan efek yang lain apa? Atau mungkin, apa ya, hal yang lain kita lihat apa? Ada pembakaran. Saya bilang, jangan salahkan orang padang, saya bilang, dengan nasi padangnya. Karena orang padang, dari zaman dulu makan nasi padang, saya bilang. Tapi habis makan nasi padang, mereka pakai sepedanya, pakai gerobanya, atau berjalan pergi ke ladang, bakar tuh kalori. Kan gitu loh. Nah zaman sekarang kan nggak kayak begitu. Habis makan nasi padang, nggak ada-ada gitu kan, main handphone. Gitu. Habis makan cotoh, chatting-an, cotoh, chatting-cotoh, chatting-cotoh, chatting. Ini mana mau sehat? Nah gitu loh. Udah tahu yang dimakan, lemaknya tinggi, banyak minyaknya, bla-bla segala macam. Tapi nggak mau bakar. Jemuran nggak berjemuran. Berjemur juga nggak mau. Bapak-Ibu tahu, baca risetnya. Berjemur itu, risetnya, dia meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada badan kita. Apalagi berjemurnya, Anda ngasih makan ke bakterinya. Subhanallah, kalau Anda punya VCO ya, VCO temennya zaitun, sebelum berjemur ya, itu balurin dulu. Balurin ke badan. Berjemur. Itu jadi makanan buat bakteri. Karena badan kita ini kan isinya bakteri semua. Yang selama ini kita takut luar biasa, ya ketakutan itu boleh-boleh saja. Tapi kita sudah tahu bahwa ada bakteri-bakteri yang baik dalam badan kita ini, yang hidupnya tergantung dari pikiran, perasaan, dan apa yang kita makan. Gitu loh. Maka kalau Anda baca tentang teori tentang enzim, teori tentang apa, segala macam itu, Masya Allah, bisa sekalian, gampang sekali. Kenapa nanti katakan sebaik-baik lawan adalah cuka? Cuka itu kan fermentasi. Dan di surga pun, sudah ada produk fermentasi, yaitu khamar tadi. Gak kepikiran kita kan, di surga juga ada jahe. Banyak lah. Jahe itu boleh saya katakan, the king-nya. King of herbs. Bahkan di surga itu ada, mata air dari jahe. Zanjabil, Masya Allah kan. Ada susu juga. Tapi kita sekarang, kita minum bukan susu, bukan susu murni, tapi sudah susu-susu olahan. Gitu loh. Jadi, secara singkatnya, sekalian ya, kalau boleh saya menyarankan ke teman-teman ya, teman-teman perawat nih, ritualnya, ritual. Ritual Anda kalau mau kerja nih, saya saran. Pertama, jangan pernah lepas makan kurma tiap hari sekarang. Kurma. Kurma itu Anda makan. Tentunya di ifyar-ifyar langit, jangan pernah lepas ya. Jadi, sholatnya diperbaiki, najinya diperbaiki, sodakonya pagi-pagi itu sebelum ada kerja, pakai itu embanking. Sedekah kek, 10 ribu kek, 20 ribu kek. Karena ada doa nabi, atau doa malekat yang, mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Kerjakan itu pagi-pagi itu. Insya Allah kan. Karena itu fadilannya pagi-pagi. Kalau ada masalah di keluarga, misalkan, atau bukan masalah keluarga, atau masalah penyakit, atau apapun, gunakan sedekah ini sebagai salah satu ikhtiar langitnya. Bangun malam, tahajud. Jangan pernah putus. Saya cuma menyarankan saja. Bangun malam itu susah. Tapi kalau nggak dipaksain, sampai mati juga nggak bakal bangun malam. Kan gitu? Jadi, jangan lepas. Dan riset itu sudah banyak. Saya kemarin baca buku lagi, ada seorang dokter, dia ketua asosiasi anti-aging lah gitu kan, di Jepang. Itu dia kata kan, growth hormone itu, itu mulai muncul itu jam 10 sampai jam 12 malam. Growth hormone itu kalau muncul di badan kita, berusaha, wah, sel kanker dia makan, sel rusak dia makan, Masya Allah kan. Itulah luar biasanya tidur gitu kan. Nah, yang jadi susah itu kalau yang perawat shift gitu kan. Perawat shift kan repot tuh. Ya, perawat shift, boleh saya katakan, nggak apa-apalah. Niatkan karena Allah, jadi berlelah-lelahnya, bukan karena manusia. Ingat, katanya, luruskan niat. Berlelah-lelah Anda, bukan untuk mengobati pasien. Bukan, tapi karena Allah gitu. Kalau mengobati pasien, ya pasien sembuh, mereka juga nggak terima kasih itu sama Anda gitu loh. Kadang kalau lupa, mending karena Allah. Jadi Anda, niatkan, luruskan niatnya karena, Allah, Ya Allah, aku lakukan ini karena engkau. Ini Masya Allah kan, indah banget. Jadi kalaupun misalkan lagi, lagi shift gitu, ya lagi kerja begitu, tipe-tipe sakit, 0-9 misalkan mati, ya sudah lah. Itulah ajal yang terbaik, yang sudah Allah siapkan. Masya Allah kan? Indah banget. Kurma, dok, waktunya 5 menit lagi mungkin. Ya, udah habis kok. Nah, itu yang pertama sekali. Jadi jangan, ikhtiar langitnya jangan diputus. Lakukan terus. Kemudian apa lagi? Tadi ada kurmanya, ada madunya, ada jahe, lengkuas, serai, segala macam. Termasuk juga, saran saya, coba mulai biasakan dengan produk-produk fermented. Produk-produk yang, apa itu namanya, di fermentasi. Ya, kalau kita di Indonesia kan punya, kayak, apa ya, tape tadi kan, atau tape atau tempe, juga bisa tuh. Ya, itu bisa Anda pakai. Ya, dan mulai berdekatanlah dengan makanan-makanan, bakteri yang ada pada tubuh kita ini, yaitu, prebiotik namanya. Prebiotiknya sayuran, buah-buahan, rempah, rimpang, itu prebiotik semua tuh. Termasuk madu juga, prebiotik. Jadi pagi itu, kurma, madu, ya, jahe, ya, sebenarnya udah cukup. Tambah lagi, kalau mau tambahkan lagi, lebih-lebih bagus lagi tuh ya, bukan lebih bagus ya, lebih optimal ya, saya sering sampaikan itu ya, pakai tempe, tempe dipotong-potong kecil, kasih madu, enaknya minta ampun, buah, serius. Mungkin ada pikir kayak, kayak apa rasanya enak. Coba lah kerjain, ya, tempe itu dipotong-potong, tapi tempe, tempe yang tidak pakai plastik ya, tempe yang pakai daun pisang. Tuh, makan tuh pagi-pagi tuh, karena dia menguatkan pencernaan kita, ya. Jadi pagi-pagi, kalau bisa mah, cotonya dikurangi dulu lah. Cotonya. yang dimakan, makanan-makanan buat bakterinya. Coto bagus, nggak masalah ya. Masalah tadi, apa masalahnya itu, kalau muncul lendirnya itu, repot kita. Seperti itu. Dan, apa tuh namanya, apa ya, jangan lepas zikir, kalau boleh saya katakan. Zikir. Jadi dunia, saya baca sekarang, pola-pola di barat-barat ya, di dunia barat itu mereka, kita memang nggak perlu contoh mereka, cuman kan karena rujukan yang kita kebanyakan ke mereka, gitu kan, dia sekarang nyebutnya meditasi lah, apa kenamanya, ya apa ya, meditasi lah, seperti itu ya. Padahal dalam Islam sudah ada semua. Ya, sudah ada semua. Ya, berupa zikir-zikir yang menguatkan hati dan jiwa kita. Kepada Allah SWT. Karena, konsep sehat dalam Islam, mulanya, bukan dari raga, tapi mulanya dari hati dulu. Maka, pilihannya, bersabar, kalau nggak bersyukur. Sabar itu memberikan ketenangan, syukur itu memberikan ketenangan. Dan ketika ada sakit, bertaubatlah sebelum berobat. Bertaubatlah sebelum berobat. Ajak pasien, atau mungkin kita sendiri ya, tiap hari juga, bertaubat, ya minta ampun pada Allah. Karena negeri ini, kayak sekarang kita lihat, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Tapi boleh saya katakan, solusi paling mudahnya, mari penduduk negeri ini, kita yang mendengarkan saya juga, mari memperbanyak taubat. Minta ampun pada Allah, karena mahluk goib, kayak begini, nggak bisa diselesaikan, kecuali dengan yang maha goib juga. Nggak lihat juga bakterinya, nggak lihat juga virusnya. Kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan selesaikan dengan caranya. Bisa saja dengan hal-hal yang mudah, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita makin dekat kepada Allah, dan sunnah bagi Nabi AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mungkin cukup, saya kembalikan lagi pada murdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.